Intro Jadi hari ini dilakukan pemangkasan atau pemeliharaan Pasca terjadinya tumbangnya pohon yang akhirnya menimbulkan korban Selanjutnya kita melihat ini saya berada di lokasi terjadi pemangkasan atau pemeliharaan ya berskala besar Selanjutnya kita melihat ya Salah satu kabang pohon tertinggi Ini adalah pekerjaan yang menurut saya adalah pekerjaan sekala besar Banyak sekali personil atau petugas yang turun di lokasi saat ini Nah guna melakukan pemangkasan Batang pohon yang menjulang tinggi Hal ini dilakukan tentu guna melakukan upaya pencegahan Agar tidak terjadi lagi tumbangnya pohon yang akhirnya bisa berdampak menimbulkan korban Nah saudara kita semua melihat dari kamera ini ada Dinas Lingkungan Hidup Kota Propolinggo juga mengerahkan seluruh alat Berat dan juga personil Juga dari petugas PLN Untuk dilakukan pemadaman hari ini Nah ini saudara Ini adalah salah satu upaya yang sedang dilakukan oleh pemerintah kota melalui Dinas Terkait Yaitu Dinas Lingkungan Hidup Yang juga bekerjasama dengan PLN Nah untuk dilakukan pemadaman pada hari ini Nah ini saudara Ini adalah pekerjaan yang berskala besar Pemangkasan batang pohon Ya di ruas jalan Panglima Sudirman Atau di seputaran Pelasa dan Pasar Baru Kota Propolinggo Hal ini tentunya sekali lagi Guna upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi Tumbangnya pohon Ya seperti yang kita ketahui beberapa hari yang lalu Sehingga akhirnya menimbulkan korban Oke baik saudara itu yang dapat kami laporkan dari Propolinggo Jawa Timur Saya Louis Sariona CB News untuk kita semua Kami dari Pemerintah Kota Tapi juga ini melibatkan masyarakat peransertan dari masyarakat Jadi peransertan dari masyarakat ini cukup banyak Terkait pembiharaan juga Taitu perawatan, maupun pengawasan Jadi dalam ini pembiharaan dan perawatan Tolonglah masyarakat Jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat pembahayakan dari polis Contohnya seperti apa Bu? Nah dari hal itu masyarakat tolong Jangan sampai pernah membakar Sampah-sampah di bawah pohon Sehingga sapah-sampah di bawah pohon Bakar, mengkuliti batang pohon Menyiram dengan air teras Termasuk oli, bensin, air panas saja tidak bisa Seperti itu Termasuk dipicat Itu juga menyebabkan bahan kimia yang masuk dalam batang pohon Itu menyebabkan nantinya mati Jadi nanti hanya akhirnya akan kropos akar plus batang pohon Jadi saya harapkan ini menjadi edukasi bagi kita semuanya Dengan sekali-sekali lebih-lebih kita juga sejapannya melihat Pembakaran-pembakaran sampah di bawah pohon Terima kasih telah menonton!